Pemirsa hingga kini, tim Satgas Gabungan baik dari Kabupaten dan Provinsi masih disiagakan di lokasi kebakaran di Desa Rantau Panjang, Muarujambi. Satu pekan berjubaku memadamkan api, kini tim Satgas Gabungan baik dari Kabupaten, Muarujambi dan Provinsi masih melakukan pendinginan di areal perkebunan kelapa sawit milik keluarga di Desa Rantau Panjang, Kejamatan Kumpeh, Kabupaten Muarujambi. Jauhnya titik lokasi dan kencangnya angin, membuat petugas kesulitan saat melakukan pemadaman. Bahkan untuk menjangkau lokasi yang terbakar, petugas harus menggunakan perahu dan berjalan kaki sepanjang 3 km. PLT Kalaksa, BBBD Ardadus mengatakan, pendinginan dilakukan untuk memastikan api benar-benar mati. Mengingat lahan yang terbakar merupakan lahan gambut yang berbatasan langsung dengan wilayah Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk luas kebakaran, diperkirakan mencapai puluhan hektare. Status kita sampai kapan Pak? Status kita masih sejak darurat, yaitu sampai tanggal 30 November nanti. Karena prediksi BMKG, waktu musim panas itu sampai bulan November. Ini untuk peningkatan status, rencananya untuk jadi tanggap atau gimana Pak? Masih mati setap. Masih setap. Status kita masih setap. Ada rencana kenaikan Pak dengan luas kebakaran semakin meluas ini? Rencana kami kemarin, kami sudah rapat untuk menaikkan status. Tetapi karena di rantau panjang kemarin bergedola, sangat tinggi, api sangat luas, kemudian lahan tadi luas, kami akan meningkat status. Tapi sekarang apinya sudah proses pendinginan. Jadi maka status itu kami tunang. Ardanus juga menceritakan, dalam pemadaman yang dilakukan tim Satgas Kapugan, tidak hanya dilakukan melalui jalur darat, namun juga jalur udara, dengan menggunakan tiga heliwater pumping milik BNPB. Dovia Putri Sanjaya, Cip TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.